Intro Aksi pencurian dengan kekerasan terjadi di minimarket Alphamart di Desa Kamulia Kejabatan Manonjaya, Kabupaten Talsik, Malaya, Jawa Barat pada Senin 18 Maret 2024 pagi Pelaku berhasil menyekap dua karyawan Alphamart Dinisa Fitri 21 tahun dan Anis Fitriya 24 tahun yang baru masuk SIP Fagi Kemudian pencuri meminta kepada kedua karyawan tersebut untuk menunjukkan berangkas penyimpanan uang Perwira pengawas piket Polrestasik Malaya Kota, Ibtu Sondi Alamsyah mengatakan Memang mendapatkan laporan telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Alphamart Manonjaya Sondi menuturkan bahwa pelaku beraksi seorang diri dengan memakai sepeda motor, masker dan helok, pistol serta senjata tajam berupa pisau Kemudian pelaku langsung masuk ke dalam dan menyekap kedua karyawan Alphamart Dan memaksa korban menunjukkan lokasi berangkas penyimpanan uang Setelah menunjukkan berangkas, pegawai Alphamart ini dipinta untuk mengikat dirinya sendiri Pelaku pencurian dengan kekerasan di Alphamart Asik Malaya ini juga melakukan kedua korban Ada pencurian yaitu pencuri membawa uang dari berangkas Katanya bawa senjata ya Pak ya? Iya, membawa pisau sama senjata Senjata api Oke Kerugian berapa? Kerugian diperkirakan Oh ya, oke Melaku seorang diri? Melaku seorang diri memakai kendaraan bermotor Pakai masker, pakai helm Masuk ke dalam Langsung ke belakang Setelah itu menyekap kedua karyawan Dan menunjukkan di mana berkas penyimpanan uang Setelah ke berkas itu, berangkas Mereka dua-duanya suruh Mengikat Mengikat persorangan Ketiri Terus sama dia di lapan Setelah itu dia langsung membuka berangkas Setelah membuka pangkas Membawa sejumlah uang tersebut Kedalam kantong dia Lalu keluar Melarikan diri Dan sempat terjadi Tarik menarik Tarik menarik Antara karyawati dengan pelaku Lanjutnya menambahkan Saat melaku akan keluar Pegawai alfabert itu pun mengejarnya Bahkan sempat terjadi tarik menarik Antara pencuri dengan karyawan alfabert Namun karena perempuan sehingga kalah kekuatan Dan pelaku pun langsung melarikan diri Ke arah kota Tasikmalaya Apif harapan rakyat Tasikmalaya